Kita akan memantau kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di sana sudah ada koresponden kami, Nesya Megawati. Halo Nesya, pada hari kedua setelah lebaran ini, apakah pemudik masih memadati bandara? Seperti apa keramaian di sana? Ya Olivia, di H1 hari lebaran ini, para pemudik dari yang menggunakan angkutan udara di Bandara Soekarno-Hatta masih tetap ada. Dan dipikirakan memang tadi kami berbicara dengan Dirjen Udara, Menteri Perhubungan Bawasannya. Kalau dari area H plus 9 ataupun Hamin 9 sampai hingga Hamin 9 lebaran hingga H plus 9 lebaran, dipikirakan sudah meningkat mudik dari tahun lalu sekitar 15 persen. Dan hari ini masih juga, masih banyak sekali warga yang akan bertemu di selatu rahmi yang merayakan hari layar lebaran di kampung yang masing-masing. Nah, Olive, kalau misalnya kita bicara mengenai transportasi udara, biasanya yang kita kenal adalah pilot dan pramugari. Tapi ada satu lagi unsur yang juga bertanggung jawab yang punya peran yang begitu penting dalam transportasi udara. Nah, ini saat ini saya berada, kami berada di tower air traffic control. Dan ini adalah para petugas dari ATC atau air traffic control yang sama-sama dari sejak awal lebaran. Bahkan ini bisa dibilang juga tidak bisa merayakan hari-hari edul fitri bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tentu tugas ini menjadi beban yang sangat berat dari para petugas ATC, karena semenit ataupun hitungannya adalah bukan semenit lagi, tapi detik per detik para petugas ini adalah melihat bagaimana mengatur lalu lintas di udara, baik di udara maupun pada saat parkir mengurus sistem lalu lintas, misalnya dari pesawat yang parkir, lalu kemudian mundurnya pesawat, hingga kemudian pesawat penghidupan mesin pesawat, bahkan sampai dengan proses landing dan juga take-off, semuanya dikontrol ataupun semuanya diawasi. Jadi para pilot mendapatkan perintah dari para petugas ATC termasuk untuk landing, hingga sampai dengan take-off misalnya. Sehingga kalau saya bilang ini mereka adalah pemegang atau pemegang kuasa lalu lintas untuk di udara. Ini di Sukarno-Hatta kita tahu sendiri bahwa sana menjadi salah satu bandara yang terpadat ketika pada saat, apalagi pada saat musim-musim hari liburan ataupun musim-musim mudik hari raya lebaran seperti ini. Kita akan bertanya dengan manajer dari air traffic control ini dengan Pak Tori Urugman. Pak, ini tugas utama memang sebenarnya adalah mengatur lalu lintas, tapi sebenarnya paling penting itu selain mengatur lintas itu apa lagi sih Pak? Pada prinsipnya pelayanan air traffic control itu ada tiga tujuannya. Yang pertama adalah mencegah tabrakan antar pesawat, yang kedua mencegah tabrakan pesawat dengan rintangan di daratan, yang ketiga adalah mempercepat dan menjaga arus lalu lintas penerbangan yang lebih teratur. Pak, ini kemarin juga sempat ada insiden kemarin ketika go round. Sebenarnya, ini sebenarnya go round itu banyak sekali masyarakat yang akhirnya mengatakan kalau go round itu gagal landing. Sebenarnya apa sih Pak go round itu? Go round itu adalah salah satu action di mana itu tercantum dalam strategi prosedur kami bahwa itu untuk menjaga selamatan. Artinya ada sesuatu, salah satu dari tugas kami adalah menjaga tabrakan antar pesawat dan rintangan. Pesawat atau kendaraan yang beratnya di landasan itu adalah satu rintangan. Sehingga salah satu yang harus kami lakukan adalah go round. Go round itu adalah antisipasi kami untuk tetap menjaga selamatan penerbangan. Sebagai upaya untuk jangan sampai justru terjadi tabrakan atau rintangan di RANU. Nah, ini sebenarnya Pak syarat utama menjadi seorang ATC itu apa Pak? Syarat utamanya salah satu adalah knowledge. Kami untuk menjadi ATC itu 2 sampai 3 tahun didirik-dirik pendidikan. Kemudian di satu tempat kami mendapatkan pelatihan-pelatihan yang lebih dari 3 sampai 4 bulan. Setelah itu baru kita bisa bekerja secara mandiri. Dan itu pun tetap kami jaga dengan beberapa petugas supervisor yang selalu mengawasin kecakapan dan kompetensi teman-teman pelaksanaan kontrolers. Bandara Soekarno-Hatah merupakan salah satu bandara terpadat juga. Kira-kira dalam waktu misalnya 1 jam, kira-kira berapa banyak lalu lintas dari pesawat yang maupun take off maupun landing? Ya, secara normal kapasitas kami untuk landasan adalah 72 sampai 76. Tapi karena peak season ini, ini sampai sekitar 80 pergerakan per jam. Artinya kami mendapat 100 sampai 130 tambahan untuk satu harinya untuk extra flight. Nah, dengan banyaknya flight itu, kiatnya nih Pak supaya tetap konsentrasi dengan begitu bebannya kan tinggi, besar sekali. Karena ini berupakan juga tentang keselamatan ribuan nyawa di situ. Tetap menjaga konsentrasi seperti apa Pak? Ya, salah satunya adalah kami mengatur posisi, posisi pemanduan. Jadi secara regulasi kami mendapatkan amanah 2 jam pengontrolan dengan 1 jam rest, istirahat. Tapi untuk menjaga kesegaran, rata-rata kami mencantumkan position lock itu atau itu, sekitar 1 sampai 1 jam 30 menit. Sehingga mereka lebih sedikit untuk bekerjanya. Dan lebih banyak untuk istirahat. Sama-sama Pak Tori. Mungkin sama-sama juga tidak bisa berkumpul bersama keluarga ketika lebaran. Iya. Itu menjadi salah satu yang sudah menjadi resiko tugas kali ya Pak yang melekat. Terima kasih Pak Tori. Dan Olive memang kalau tadi menyampaikan kesimpulan dari Pak Tori adalah bahwasannya penting sekali untuk secara jam kerja memang tidak terlalu panjang. Dalam satu hari, para ATC bekerja sekitar maksimal dalam 4 jam. 1 jam sampai 2 jam bekerja seperti ini dan ketika ini sama sekali tidak bisa diganggu. Kemudian 1 jam lagi untuk peristirahat dan nanti 1 jam kemudian lagi istilahnya adalah naik ataupun bertugas kembali. Sehingga memang dari waktu pekerjaan jam, waktu pekerjaan memang tidak terlalu panjang. Tetapi beban dan juga tugasnya begitu berat karena menyangkut ribuan nyawa berhubungan juga dengan keselamatan dari penerbangan itu sendiri. Olive. Wow Nesia, terima kasih banyak. Ternyata kita sudah dibawa berjalan-jalan. Ini merupakan sebuah keuntungan besar untuk Nesia bisa masuk ke ATC Control ya. Dan tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Terima kasih Nesia Megawati sudah melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta.